Pemirsa lepas dari pengawasan orang tua, seorang bocah laki-laki 4 tahun di Palangkaraya, Kalimantan Tegah, tewas terjatuh ke sungai saat bermain. Korban tewas seakibat tidak bisa berenang. Duka mendala menyelimuti keluarga Ahmad Alif di Komplek Flamboyan Bawah, Kelurahan Palangka, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tegah. Bocah laki-laki berusia 4 tahun ini tewas setelah terjatuh ke sungai di depan sebuah masjid saat bermain dengan beberapa orang temannya. Menurut warga, korban berlari sambil menutupi wajahnya menggunakan sebuah kotak dan terjatuh ke sungai. Karena tak ada yang menolong, hayak korban yang tengah berada di rumah langsung datang ke lokasi dan mengevakuasi korban ke Rumah Sakit Bayangkara, Palangkaraya, namun nyawanya tak tertolong. Terima kasih telah menonton!